Terpengang kau pulang, larilah kau pulang Bersenanglah kau pulang, bucah-bucah penduang Terpengang kau pulang, larilah kau pulang Bersenanglah kau pulang, bucah-bucah penduang Ayo, tangkap ikannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak semuanya ikut turun ke kolam. Seru kan? Kampungku menangkap ikan rame-rame seperti ini dinamakan ngocek balong. Dengan cara seperti ini, ikan jadi lebih mudah ditangkap. Saking serunya, trik sinar matahari jadi gak terasa. Caranya juga macam-macam. Ada yang pakai serakan, ada juga yang hanya mengandalkan tangan kosong. Gak jadi masalah, yang penting ikannya tertangkap. Di kolamku ini terdapat sekitar 250 ekor ikan yang berumur antara 3 sampai 5 bulan. Semua ikan ini nantinya akan kita masak untuk acara kesukuran hasil bumi. Akhirnya, target kita tertangkap juga. Ini dia ikan rameh kumpai. Jangan heran ya teman, ciri khas si kumpai ini memang bibirnya yang unik. Siap kak, sekalian kami bersihkan dulu ya ikannya. Di sini tempat yang cocok untuk mencuci ikan. Air terjun pandi. Meskipun tidak tinggi, tapi airnya gak pernah kering sepanjang tahun lho. Ayo teman, bersihkan sisik dan buang isi perutnya. Untuk ikan yang besar, potong jadi beberapa bagian ya. Biar muat ke dalam ruas bambu. Lumayan, pembuangannya juga bermanfaat untuk penghuni sungai lainnya. Lihat teman, sisa potongannya dimakan oleh ikan-ikan kecil dan kepiting. Oh iya teman, sungai Cipasang ini bersumber dari gunung Cikurai yang mengalir sampai ke Tasik Malaya. Hampir tiap hari kami biasa mandi dan berenang di sini. Ikan sudah bersih, saatnya kita masak. Ayo cepat, ikannya pasti sudah ditunggu bibir. Teman, hari ini kami akan memasak untuk acara syukuran yang si bumi. Jadi masakannya harus banyak. Lihat, bumbu-bumbunya juga banyak banget. Untuk hidangan syukuran, kami akan membuat masakan dengan cara yang spesial. Ayo teman, kupas dan keropi bumbunya ya. Bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu. Semua bumbu sudah siap. Tinggal kita campur dengan ikan. Lumuri yang banyak ya. Biar meresap sampai ke dalam. Lalu, kumpus dengan daun pisang dan masukkan ke dalam bambu. Daun berfungsi agar ikan tidak lengket ketika dibakar. Saatnya kita bakar. Oh iya, bumbu yang kami pakai hanya bumbu muda yang masih mengandung banyak air. Selain dapat menghentarkan panas ke makanan dengan baik, bumbu muda juga tidak cepat hangus. Sambil menunggu lauknya matang, kita siapkan nasi liwetnya yuk. Tristan, Tristan kadia canak yuk liwet, mak. Bagian ini Tristan jagonya. Tuh, sekali ngeliwet, langsung empat kastro. Mantap. Lantos asak, sok garas sauram. Mumpung masih panas, tuang semua nasi liwet dan pepes ikannya, teman. Serbu! Eit, tunggu dulu. Jangan lupa, sebelum makan, berdoa dulu ya. Ayo habiskan, teman. Makan nasi liwet hangat, memang top rasanya. Apalagi beramai-ramai begini. Semakin menambah selera. Oh iya, teman. Acara adat seperti ini biasa kami lakukan sebelum masa tanam atau sesudah panen. Sebagai wujud syukur atas aset bumi yang didapat. Semoga hasil panen berikutnya semakin banyak ya. Amin. Ini bolang kejayaan kopi. Teman-teman di rumah, lanjut dua bolang lagi yuk. Kali ini kami akan membantu nenek Aisyah memanen worte. Sayuran kesukaan tinggi ini baru siap panen pada umur seratus hari atau tiga setengah bulan. Cara panennya gampang kok. Tinggal cabut saja. Di lahan seluas seratus meter ini, rata-rata nenek Aisyah bisa menghasilkan seribu kilogram worte. Untuk sekarang, dia bisa menjualnya dengan harga dua ribu rupiah per kilogram. Kata nenek, harga worte tergantung permintaan. Kalau sedang melimpah, harga jualnya bisa mencapai seribu rupiah per kilonya. Oh iya, teman. Wortel bukan tanaman musiman seperti padi ya. Tanaman yang sudah dikenal ribuan tahun ini, bisa ditanam kapan saja. Lalu salah satu keunikan di kampungku, teman. Mengangkut hasil panen menggunakan ojek gunung. Hihaa. Seru kan? Jangan alatnya, teman. Kami biasa berboncena seperti ini kok. Kami yakin gak akan jatuh. Karena paman-paman ini biasa menghendarainya dan sudah sudah jago. Hanya model transportasi seperti ini, yang cocok untuk mengangkut semua hasil bumi di kampung kami. Paman-paman ojek gunung biasanya menggunakan tarif per kilogram setiap barang yang diangkutnya. Semakin berat barang bawaannya mereka bawa, semakin mahal juga hongkus ojeknya. Baik paman, karena sudah diizinkan mengumpang, kami bantu ya menurunkan warganya. Oh ya teman, hasil bumi yang diangkut ojek gunung semuanya diturunkan di sini. Kemudian akan diangkut mobil untuk dikirim ke daerah lain. Saatnya masak. Semua bahan dan bumbu sudah lengkap. Ada kerupuk kulit, wortel, merinjo, dan pepaya. Penasaran mau dimasak apa? Kita akan mengolahnya menjadi tumis yang lezat. Tugasku memotong pepaya menjadi kecil-kecil agar cepat masak ketika ditumis. Sebelum ditumis, melinjo harus dikukus dahulu agar mudah melepaskan kulitnya. Selamat menikmati. Masukkan bawang merah, kabai, dan semua bumbu-bumbunya. Tumis sampai tercium aromanya. Lalu tambahkan pepaya muda dan sedikit air agar cepat lunak. Jika semuanya sudah matang, tinggal masukkan kerupuk kulit ke baunya. Jangan terlalu lama ya memasaknya. Bisa-bisa kerupuknya hancur. Iya, oseng-oseng kerupuk kulit kesukaan kami. Dari penampilannya, teman di rumah pasti bisa nebak kan? Soal rasa, nanti kami ceritain ya. Wah, kebetulan Paman sudah pada datang dari kebun. Ayo Paman, Bibi sudah nyiapin nasi liwut juga. Makan besar kita jadi tambah lengkap nih. Jangan lupa berdoa dulu ya. Rasanya, hmmm, nikmat teman. Guri dari kerupuk kulit serta teman pepaya muda semuanya menjadi satu. Aku jamin kita semua bakalan nambah. Hehehehe. Lanjutnya bolang lagi. Kami sedang bermain pikul saru, teman. Tim yang berhasil membawa temannya memutar beberapa kali, dialah yang mendapat nilai paling banyak. Oh iya teman, dulu pikul saru biasa dipakai untuk membawa barang atau orang yang sakit menuju ke tempat kesehatan terdekat. Karena jaman dulu, kendaraan masih susah dan jalanan belum sebagi sekarang. Hmm, ayo cuan ki, eh pasti beneran bakal warnin. Apa kabang hari lah cuan ki, eh? Hehehehe. Tristan, Tristan. Cuang ki. Cuang ki. Mang, cuang ki. Padahal itu? Ini yang apa, mau lima ribuan weh. Lima ribu. Kutap ketat. Yang apa, Mang, enggak? Siap, siap, siap. Kalau ketemu makanan pasti nomor satu. Sampai lupa sama teman sendiri. Pas, dimana mau kupi wajan? Udah terkuat lapar dimana? Dua-dua mah gak itu? Kumaha atulang. Hayo yuk, kepala badan kebangunan. Hayo lah, hayo yuk. Hayo. 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 Hayo yuk. 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 Saatnya bantu Paman. Perkenalkan, ini Paman Syahid, pemilik tempat pembuatan cuangki terbesar di kampungku. Ada tiga jenis cuangki yang biasa dibuat Paman. Cuangki tahu, cuangki istik, dan cuangki pangsi. Nah, sekarang kami mau membuat cuangki tahu. Kita buat tahunya dulu yuk. Perendam kedelai selama tiga jam sampai mengembang. Setelah itu, giling kedelai sambil tambahkan air sedikit demi sedikit agar mesin tidak terlalu berat dan panas. Lalu masak gilingan kedelai sampai berdusa dan matang. Biasanya dalam satu bak ini memerlukan waktu 20 menit. Sambil aduk-aduk ya, agar bubur kedelai matang merata. Angkat saringan, lalu pisahkan ampasnya. Tambahkan cuka ke air perasan kedelai. Cuka berfungsi untuk mengendapkan protein kedelai agar menjadi gumpalan. Nah, gumpalan inilah yang akan dicetak menjadi tahu. Masukkan gumpalan ke cetakan kayu yang sudah dilapisi kain penyaring sampai penuh. Tutup adonan, memakai kayu, dan biarkan airnya menetes. Nah, kalau sudah keras seperti ini, tinggal dibalik untuk dipindahkan ke proses selanjutnya. Potong tahu berbentuk persegi. Karena nanti ketika sudah matang, bagian dalam tahu akan diisi adonan tepung cuanki. Sini paman, aku bantu memotongnya. Dalam sehari, paman sahit bisa membuat sekitar 200 kg tahu basah. Banyak sekali ya, bisa untuk lauk makan sekampung kalau dibagikan. Wah, kali ini paman sahit sendiri yang menggorengnya. Pasti hasilnya mantap nih. Goreng tahu sampai mengembang dan kering. Panas gini memang paling enak kalau langsung disantap. Tuh, salwa aja doyan. Setelah membuat tahu, sekarang saatnya membuat isiannya. Ini dia bahannya. 15 kg daging ikan tengiri yang sudah dihaluskan bersama bawang putih. Ikan tengiri memang paling cocok untuk penguat rasa, teman. Makanya banyak dipakai untuk membuat kerupuk. Aduk sampai semua adonan tercampur. Tambahkan tepung tapioca sedikit demi sedikit. Sampai adonan kalis. Biasanya, satu kali membuat adonan, paman memerlukan dua karung tepung tapioca. Dalam sehari, paman bisa menghabiskan sekitar 16 karung tepung. Banyak kan? Nah, adonan sudah kalis. Yuk, langsung saja kita bagikan ke ibu-ibu untuk dicetak. Tuh, banyak kan karyawan paman? Nah, kalau ini cuangki pangsit. Karena adonan cuangki dibungkus memakai kulit pangsit. Setiap rombongan penggulung dibedakan sesuai dengan jenis cuangki yang dikerjakan. Cuangki pangsit yang sudah dibulung diangin-anginkan sebentar sambil menunggu antrian penggorengan. Goreng cuangki pangsit kurang lebih lima menit saja. Karena kulit pangsit kering cepat batang. Nah, ini dia cuangki tahu favorit buatan paman. Potong tahu menjadi dua bagian, lalu isi dengan adonan cuangki. Wah, kakak-kakak ini cekatan banget ya. Dalam sehari, usaha paman bisa menghasilkan sekitar 160 ribu butir cuangki. Atau setara dengan 32 ribu mangkuk cuangki. Banyak juga ya. Goreng cuangki tahu sampai kering. Karena penggorengan yang kurang kering bisa bikin cuangki tidak awet. Untuk cuangki tahu memerlukan waktu penggorengan yang lebih lama. Karena kulit tahu masih setengah basah. Ada 16 wajan besar di tempat ini yang selalu menyala setiap hari. Oh iya teman, cuangki yang sudah kering bisa bertahan selama 4 bulan jika terhindar dari tempat lembab dan sinar matahari langsung. Satu kantong cuangki pemenjual seharga 17 ribu rupiah. Biasa dijual ke Kalimantan, Jawa Timur, Bali, dan daerah Jawa Barat. Selagi masih hangat, boleh dong dicicip. Selamat ulang tahun Transmedia. Menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Ini dia. Terima kasih lang. Ini cup. Terima kasih lang. Terima kasih, Pak Lang. Terima kasih. Teman-teman, kita kasih rumput lagi domanya. Terima kasih.